Sebuah komunitas di kawasan BSD Tangerang Selatan rutin membagikan makanan untuk berbuka puasa. Mereka biasanya membagikan makanan untuk para kuli bangunan, sopir taksi, dan juga ojek online. Dengan aku bagi-bagi makanan ini kan bisa ngebantu mereka untuk jadi menu buka puasa mereka gitu. Nah kalau misalnya untuk daerahnya sendiri, kita pantau sih ada yang di daerah Lebak Bulus. Sekarang di daerah Lebak Bulus itu kan banyak banget kuli-kuli bangunan yang belum dapat pekerjaan. Di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan juga ada komunitas yang rutin membagikan makanan untuk berbuka puasa. Pipit, salah satu anggota yang ikut serta membagikan makanan dan takjil saat menjelang buka puasa mengatakan, biasanya makanan yang diberikan berupa nasi dengan lauk pauk. Tak jarang juga makanan tersebut dimasak sendiri. Makanannya tiap hari nasi bok, ada korma, kadang-kadang setiap harinya ganti-ganti menu, ada nasi padang, ayam geprek, ada tehnya juga. Seneng banget, bahagia, bisa berbagi. Dalam sehari dibagikan sekitar 50 hingga 60 bungkus nasi. Kelompok Bank Sampah di Gresik menggelar aksi sosial, menyalurkan bantuan paket sembako dengan cara menukarkan atau barter sampah plastik. Aksi sosial bertajuk cerdas berplastik berlangsung selama dua hari Rabu dan Kamis. Terdapat 8.600 paket sembako untuk warga yang menukarkan sampah plastik di Bank Sampah setempat. Barter sampah plastik dengan sembako digagas kelompok Bank Sampah dan PT Petrokimia Gresik untuk warga delapan desa di wilayah kecamatan Kota Gresik dan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Nantinya sampah plastik yang terkumpul di Bank Sampah, sebagian dijual. Tetapi sebagian lainnya diolah menjadi beragam souvenir cantik sehingga memiliki nilai ekonomis.